Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Zeta Privy menampilkan koleksi dengan tema Misty Forest. Misty Forest atau jika dalam bahasa dapat diartikan sebagai hutan berkabut yang sangat lumrah ditemui pada hutan hujan tropis seperti di Indonesia. Hutan hujan di Indonesia disatukan oleh biodiversitas yang sangat beragam dan membentuk ekosistem yang saling menunjang. Keberagaman dalam hutan hujan ini tidak hanya indah tapi juga memiliki manfaat penting karena menjadi rumah bagi seluruh makhluk lainnya di muka bumi. Hutan hujan memproduksi oksigen, mengurangi polusi, dan membentuk atmosfer yang sangat penting perannya di planet ini. Sudah semestinya kita sebagai umat manusia harus menjaga dan melestarikannya. Desain koleksi ini menunjukkan paduan warna indah natural yang bold, namun tetap terlihat lembut dengan lukisan flora hutan yang menawan di setiap looknya. Kombinasi bahan yang unik dengan detail menarik akan menunjukkan kemewahan dan kecantikan koleksi ini. Koleksi ini akan menampilkan luxury dress yang juga dilengkapi dengan fashion ready to wear yang dapat dipakai secara casual. Terinspirasinya itu dari hutan hujan tropis yang ada di Indonesia karena sangat banyak dan sangat memberikan pengaruh yang di kehidupan ini gitu. Misty Forest, jadi ada mysticalnya gitu. Itu yang membuat aku sangat terinspirasi untuk membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan hujan tropis di Indonesia. Yang pasti bisa dipakai untuk event yang formal ya, karena kan bajunya juga range harganya sekitar 3 sampai 16 juta. Warna-warnanya yang pasti pastel, tapi ada dibalut dengan warna bold juga dan sangat cantik yang pastinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Button Scarves, berkolaborasi dengan kami menampilkan koleksi Kimonia, berangkat dari semangat persahabatan untuk selalu menginspirasi para perempuan. Kimonia yang berarti perempuan hebat juga merepresentasikan perjalanan panjang Button Scarves dan kami yang lahir dari ide perempuan. Di samping itu, perjalanan panjang ini tak luput dari persahabatan antara pendiri sekaligus desainer kedua label ini. Kimonia telah dirancang selama kurang lebih satu tahun sebelum secara resmi dirilis pada tahun 2024. Koleksi ini juga memperhatikan kecintaan komunitas BS Lady dan Kami People pada motif terlaris kami. Dari delapan tahun yang lalu dan dipadukan dengan keanggunan motif Button Scarves, sehingga menciptakan perpaduan warna dan motif harmonis yang meresonansi harapan dan kekuatan, keanggunan dan kesatuan. Semuanya tertuang pada motif serta warna yang salah satunya dipresentasikan pada 12 warna pilihan scarf berbahan airy wall untuk melengkapi busan yang bervariasi. Kimonia juga memperhatikan tren pada bahan busan atwil satin yang menjadi gaya baru di koleksi kolaborasi ini. Tunik dan dua jenis gaun dibuat dengan bahan yang ringan dan lembut tanpa terlihat transparan. Gaun dibuat dengan model lipid kotak yang trendy dengan siluet asimetris cocok untuk perempuan yang ingin terlihat anggun pada hari spesial. Tidak lupa, Kimonia juga mempersembahkan pakaian dengan bahan lainnya seperti krep lembut untuk kemeja serta sutra santung untuk blues. Implementasi craftsmanship kedua label tidak hanya dibawakan dalam pakaian perempuan, Kimonia juga memiliki deretan koleksi pakaian untuk laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Didesain untuk penyuka simplicitas, koko laki-laki dan anak dibuat dengan bahan jampuran katun dan poliester yang nyaman untuk dikenakan di cuaca yang panas. Dengan bahan yang sama, gaun pendek anak perempuan didesain untuk tampilan manis yang tidak mudah kusut. Kolaborasinya awalnya memang benar-benar terinspirasi dari persahabatan aku dan Mbak Linda. Kemudian gimana kita tuh memang saling support dalam bisnis, bukan cuma di permukaan aja lah gitu. Kita memang sering saling diskusi untuk kami dan juga untuk Batans Carve. Kami people, customer kami dan BS Lady pun banyak yang berharap Batans Carve dan kami berkolaborasi. Sehingga akhirnya Desember 2022 yang lalu tuh kita udah mulai, oke deal, kita kolaborasi gitu. Motif yang diwujudkan dalam kolaborasi ini tuh gabungan di antara kedua motif Batans Carve dan kami. Motif kami itu berasal dari tahun 2015, kita punya anniversary scarf yang bertajuk Jemima Scarve dulu tuh. Nah kemudian Jemima Scarve itu di-arrange ulang, disusun ulang untuk jadi sesuai sama trend saat ini. Yang kebetulan di Jemima itu ada unsur pita, nah unsur pita itu tuh yang in trend banget di tahun 2024. Bahannya kita juga ambil bahan yang lagi trend banget tahun ini nih, yang aku pake nih dari Satin Tuil. Dia tuh apa ya, lumayan bervolume, jadi bisa ada detail di lengannya gitu. Kemudian kita juga pake chiffon, kita juga pake shantung, terus kita juga pake voal favorit di kami dan di Batans Carve gitu untuk bahannya. Warnanya kita banyak explore warna-warna earthy tone, karena sebenernya kan kalau Batans Carve tuh identik dengan warna yang lebih cerah gitu ya. Nah mumpung nih lagi kolaborasi sama kami, akhirnya warnanya kita ketemu di tengah-tengah gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Storytelling adalah koleksi dari Brillianto. Koleksi ini mengangkat tema reunite, yang artinya menyatukan kembali, bersatu kembali, atau menyatukan kembali serpian kain. Limbah kain bekas menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga dapat digunakan kembali, menyatukan kembali pakaian tidak terpakai menjadi pakaian yang layak pakai, menyatukan tekstur dan motif serta warna. Untuk move fast media viewing malam hari ini, aku menampilkan tema reunite, yang berarti menyatukan kembali atau bersatu kembali. Jadi sesuai dengan konsepnya bahwa baju ini banyak menggunakan kain sisa perca hasil dari koleksi aku sebelum-sebelumnya. Jadi itu aku satukan kembali menjadi sesuatu yang utuh dan menjadi bernilai. Kalau untuk palet warnanya sendiri sebenarnya aku menggunakan warna-warna basic ya. Ada di dominasi tadi ada juga hitam dan putih, ada abu-abu, dan ada warna birunya juga. Jadi warna birunya sendiri itu untuk menyegarkan sebenarnya. Banyak bermain di warna-warna aman ya, warna-warna basic supaya bisa dikenakan di segala suasana. Jadi dengan konsep mix dan match untuk setiap itemsnya itu, itu bisa dipasangkan dengan items lainnya, bahkan bisa dipasangkan juga dengan brand yang lain. Terima kasih telah menonton! All right, fashionista, see you on the next runway. Bye! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.